Intro Ada tambahan ini, gak bisa ditolak ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya, melanjuti pembahasan bu ya minggu lalu tentang masalah aurat wanita bu ya Kan bu ya kemarin menyebutkan pendapat junghur Artinya pendapat yang paling utama di dalam masyarakat kita Yaitu wanita menutup seluruhnya bu ya Artinya memegunakan cadar Akan tetapi bu ya ketika seorang ikhram Itu sendirikan diwajibkan untuk tidak menutup wajahnya gitu bu ya Padahal kalau seandainya dalam sholat, batasan sholat Artinya tidak wajah dan lapak, kecuali wajah dan lapak tangan Karena mungkin wanita memang tempat paling afdolnya adalah di rumah Dan mungkin umumnya wanita melakukan sholat di dalam rumah Akan tetapi kalau tawaf itu kan tempat pasti berkumpul antara laki dan wanita Akan tetapi ternyata tidak boleh menggunakan penutup Kecuali jika dia bisa mengatur penutupnya itu tidak menempel langsung dengan wajahnya bu ya Artinya dari dua ini bu ya Yang satu mengatakan ini mu'utama Tapi disini satu sisi ketika ibadah disitu ada campur laki-laki dan wanita Kenapa wajah sendiri ternyata termasuk bagian yang tidak boleh ditutup bu ya Mohon penjelasannya, terima kasih Pertanyaan selanjutnya adalah masalah awrat Jumur ulama Dan harus kita, ini masalah ilmiah Kita tidak berani menantang para ulama Kita tidak merasa lebih pintar dari ulama Kita mengikut para ulama, kita ahli taklid Para ulama mengatakan bahasanya Awratnya wanita adalah sekujur tubuh Kecuali wajah dan telapak tangan Kaki menurut sebagian dari matahab Imam Abu Hanifah boleh dibuka Menurut matahab Syafi'i kaki harus ditutup juga Wajah ditutup, telapak tangan ditutup Semuanya ditutup adalah pendapat yang dikukuhkan dalam matahab Imam Syafi'i Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah Semua empat matahab Tidak ada khilaf di dalam hal ini Ya, di dalam matahab Imam Syafi'i radiyallahu ta'ala Anhu ada pendapat yang kedua Pendapat yang kedua Adalah kecuali wajah dan telapak Tangan, boleh dibuka Sudahlah dapat bapak yang mendapat ini Ini pendapat ulama, insyaAllah kita ikut masuk surga dengan mereka Sudah ya Jangan memaksa orang dengan pakai cadar Tapi kalau ada orang pakai cadar, kita hargai Subhanallah, ini hebat, luar biasa Karena dia menjalankan yang dikukuhkan para ulama Akan tapi Sudahlah cukup dengan begini Alhamdulillah, ini sudah luar biasa Ini sudah baik, cukup Dan jangan kita punya manhaj, tidak berat-berat Selagi pasti ada Jadi untuk masyarakat kita dengan ini sudah Alhamdulillah, Alhamdulillah, sudah cukup Karena apalagi dia lihat sekarang Anak-anak biarpun dekat tegal gubuk Banyak tidak punya baju Pakai rok pendek, pakai baju pendek Kadang ada orang lupa terus Jadi ada orang lindur setiap hari Baju tidur dipakai ke pasar Yang lindur kan ya Kalau tidak lindur, tidak mungkin seperti itu Kita doakan semoga Allah mengampuninya Memberikan kesadaran Memang yang namanya hal-hal semacam ini Perlu kesadaran dari hati Bukan karena kepaksa oleh lingkungan Sadar dan semoga kita sadar semuanya Kalau tidak lindur lagi nantinya Tidak ada yang lindur ya Yang suka lindur didoain khusus Angkat tangan Ibu Yang suka melindur Keluar rumah, kerudungnya ketinggalan Lagi melindur Semoga Allah mengampuni Semoga Allah memberikan kesadaran Semoga Allah memuliakan Sehingga tidak suka melindur lagi Baik Ada pun bagaimana Kisahnya mereka di saat Umroh Haji Mereka harus membuka wajah mereka Inilah yang dijangkinkan Hujah oleh pendapat kedua tadi Menunjukkan bahwasannya Menutup wajah dan telapak tangan Tidak harus Buktinya Waktu Umroh dan Haji harus dibuka Itu kan hujah Tapi jumur ulama punya hujah Lebih dahsat lagi Lebih hebat lagi Tentang bagaimana Perbincangan nabi Pak istri nabi Dengan para sahabat nabi Dengan hijab Dan masih banyak Riwayat-riwayat tentang hijab Sudahlah Kalau masalah hujah Bukan bagian kita Yang jelas ulama Yang jumur ulama Hujahnya lebih banyak Sudahlah Tidak usah Soal lebih pinter Sudah Kalau anda tidak mau pakai keruk Tidak pakai cadar Sudahlah Serah Tidak usah membantah Itu yang pakai cadar Ini dalilnya mana Mereka punya dalil Lebih banyak lagi Sudahlah Kalau mereka yang pakai cadar Itu dalilnya lebih kuat Makanya jumur ulama Yang memakai ini semuanya Kita perlu menghargai ini Itu mengamalkan Alhamdulillah Biarpun anaknya kita Tidak kita paksa pakai cadar Kalau mereka mau pakai cadar Kita perkenankan Karena itu untuk mencari kemuliaan Tapi insya Allah Dengan ini yang penting hati kalian Bener nak Ya pokoknya menjaga hati Tidak merendahkan siapapun Baik Maka hujahnya lebih kuat Maka diantaranya Yang tadi Masalah umrah harus dibuka ini Akan dijadikan hujah Oleh sebagian ulama Yang mengatakan Menutup wajah adalah Tidak wajib Tidak wajib Sehingga Bagi yang mengatakan Wajib Menutup wajah wajib Maka di saat umrah pun Mereka tetap menutup Hanya mereka biasanya Dikasih tambahan Jadi tujungnya Dikasih begini Sehingga Kayu itu tidak Menyangkut Tidak nempel di wajahnya Nah tidak Tidak nempel di Di wajahnya Sampai sebagian mengatakan Tidak apa-apa Nempel Dalam keadaan tertentu Jadi keadaan di Mekah Itu keadaan yang Tidak bisa dikiaskan Dengan keadaan lain Termasuk berdesak-kerdesakan Di tempat lain adalah Haram Kalau tawaf Adalah sudah Tidak bisa ditahan Ini sudah Hal-hal Keadaan tertentu Jadi keadaan di Mekah Beda Tidak ada waktu Makroh melakukan Sholat di Mekah Kapan saja Tidak ada Tidak ada waktu Makroh Kan kita ada waktu Haram kan Sholat Di Mekah Tidak ada Kemudian Subhanallah Kalau orang sudah Tawaf di Mekah Itu hampir Tidak ada orang Yang pikiran Syahfat aneh-aneh Seperti kalau kita lagi Seperti sebagian orang Yang lagi ngumpul Di konser itu kan Tidak ada mereka Zikir Sibuk dengan zikir Karena mereka berpikir Ini paling sekali Sudah tidak kepikiran Sudah dibuat sepanjang itu Gambaran di padang Mahsyar nanti Begitu Subhanallah Tapi kita boleh berpikir Siti Aisyah pun berpikir Waktu dikatakan nanti Kalau orang dibangkitkan Tanpa sehelai lembat benang Siti Aisyah yang mempunyai Rasa malu tinggi Rasulullah Bagaimana kita dibangkitkan Dalam keadaan Tidak punya Baju Maksudnya langkah malunya Kami Ya Aisyah Semuanya adalah Mikir nafsi Nafsi diriku Diriku Tidak mikir orang lain Begitu dasarnya Keadaan di padang Mahsyar Begitu juga kekhusuan Waktu berada di Mekah Cuma nasib buruk Kalau sudah di Mekah Masih tidak khusuan Itu memang nasibnya dia Masih melihat ini Jarang Tapi itu kejadian Dan subhanallah Semua orang cuek Dengan itu semuanya Hampir cuek Sudah tidak peduli Paling bisa komentar Lihat orang cantik Di sana Sesaat saja Tapi tidak sampai Memperhatikan sama ini Sudah keadaan Keadaan umrah Insyaallah Yang belum berakhir Sampai umrah Nanti baru tahu rasanya Wah disanya itu Sudah tenggelam Dalam kerinduan Kepada Allah Solat itu tidak males Baca Quran tidak capek Baik Jadi Keadaan di sana itu Tidak bisa disamakan Dengan keadaan di tempat lain Makanya berdesak-desakannya Waktu umrah pun Karena memang Tidak bisa ditahan Tapi Kalau kita masih bisa sendiri Waktu umrah Ya harus dong Dicari tempat yang sepi Ya harus dong Tapi kalau sudah datang Orang yang tidak bisa Di Dihentikan Semuanya sama-sama Lakukan kewajiban Tapi kalau Ziarah Wali Soho Kan Dak Wajib Kalau sudah Kelihatan berdesak-desakannya Mundur Saya tidak perlu Ziarah Kalau sudah umrah Niat Selagi Ikhram Harus Sempurnakan Kalau tidak Sempurnakan Haram Beda Kasusnya Jadi kalau Ziarah Wali Soho Sunan Gunung Jati Kalau anda Seorang wanita Kalau melihat Desa-desaan Doanya Dari jauh Sunan Gunung Jati Akan Nyapa Lebih Dulu Nanti Seneng Wah Ini Ini pengikutku Yang hebat Desa-desaan Malah Minggir Ini Sudah Benar Sudah Ada Laki-laki Nyungsap Nyungsap Mana Adab Marah Karena Mereka Adalah Ahli Syariat Ahli Syariat Jadi Kami Ziarah Wali Soho Adalah Sunnah Untuk Bisa Sambung Dengan Para Solihin Para Ulama Akan Tapi Kalau Sudah Berdesak Desaan Jangan Jangan Ikut Ikutan Minggir Saja Kalau Sudah Terlanjur Datang Sudah Dari Jauh Saja Salam Alayka Ahlad Diyar Al-Mu'minin Dari Kejauhan Baca Doa Dari Jauh Sudah Sampai Cuma Kadanya Orang Awam Kalau Enggak Megang kuburannya Itu Kayaknya Enggak Beres Sampai Memang Ada Ibadah Ibadah Termasuk Di Mekah Ada Hawa Nafsu Sampai Ikut Temannya Nyundang Temannya Semuanya Enggak Boleh Baik Jadi Apa yang Ditanyakan Umi Tadi Memang Betul Itu Salah Satu Yang Dijikan Hujjah Oleh Pendapat Yang kedua Dari Madhab Imam Ash-Syafi'i Yang Jelas Menutup Awrat Hukumnya Adalah Wajib Dalam Madhab Kita Ada Dua Pendapat Yang Pendapat Dikukuhkan Adalah Sekujur Tubuh Sekujur Tubuh Kemudian Pendapat Yang kedua Adalah Kecuali Wajah Dan Telapak Tangan Kaki Boleh Terlihat Yang ikut Madhab Lain Riwayat Imam Abu Hanifah Dan Imam Ahmad Ibn Hambal Jadi Boleh Riwayat Kata Dikukuhkan Sama Kita Dengan Madhab Um Hanifah Pendapat Yang Dikukuhkan Sama Sehingga Kalau ada Orang Bercadar Dan Sebagainya Itu Adalah Pendapat Yang Dikukuhkan Biarpun Ada Orang Bercadar Orang Ekstrim Cuman Jangan Sampai Orang Cadar Dianggap Orang Ekstrim Memang Ada Orang Yang Berlebihan Suka Mekafir Sehingga Kadang-kadang Orang Yang Pake Cadar Dari Golongan Kita Dikatakan Wah Ini Sesat Sehingga Cadar Jadi Masya Allah Kudungnya Itu Hanya Nyantil Satu Lembar Masya Allah Semoga Allah Mengampuninya Kalau Sudah Kudung Besar Katanya Justru Yang Benar Menutup Mohon Maaf Bagian Dadanya Ambil Yang Besar Sampai Mohon Maaf Kalau Sampai Belum Tinggul Itu Ketutup Lebih Hebat Cuman Yang Paling Menjaga Ini Justru Yang Akidahnya Sesat Itu Kan Yang Akidahnya Sesat Akidahnya Suka Meminahkan Suka Mengkafirkan Urusan Aurad Benar Benar Dia Kita Niru Yang Baik Coba Kita Seperti Itu Cuman Tidak Tau Yang Dituruh Siapa Mohon Maaf Kadang Merah Putih Kuning Hijau Merah Mungkin Ini Terus Mohon Maaf Kita Suka Ngenteng Urusan Aurad Hati Urusan Aurad Memang Jangan Merendahkan Jika Ada Orang Masih Membuka Aurad Didoakan Saja Cuman Kadang Mohon Maaf Sebagian Dari Orang Orang Yang Mungkin Dipandang Ditiru Mereka Mungkin Suatu ketika Ada yang Bertanya Nyemir Selain Hitam Itu Kan Boleh Selain Hitam Baik Itu Kan Bicara Masalah Fikih Cuman Kalau Kita Bicara Masalah Budaya Mengikuti Orang Kafir Adalah Haram Sekarang Tanyakan Bagi Siapapun Yang Menyemir Rambut Merah Niru Siapa Niru Artis Niru Rasulullah Ya Kalau Niru Rasulullah Beneran Mohon Maaf Karena Kita Ini Sekarang Zaman Zaman Rusak Hal Hal Semacam Itu Sudah Menjadi Budayanya Orang Fasek Rambut Yang Macem Merah Mohon Maaf Saudara Saudara Kita Dari Dari Yang Dulu Saudara Saudara Kita Yang Belum Dekat Dengan Agama Semoga Allah Juga Memimbing Mereka Suatu Ketika Nanti Rambut Nya Macem Macem Dan Sebagainya Sekarang Tidak Kebayang Mohon Maaf Kalau Ada Bunyai Sama Ustazah Yang Seperti Ini Kami Tidak Menyebut Anda Saya Membuat Contoh Hayal Ini Dunia Hayal Misalnya Ada Seorang Ustaz Yang Masya Allah Terhormat Dikagumi Punya Istri Yang Masya Allah Pengen Bahasanya Dengamalkan Sunnah Padahal Ngintip Artis Kemarin Rambutnya Merah Putih Kuning Hijau Kalau Di Luar Memang Dikerubun Tapi Waktu Di Rumah Dilihatan Sama Santrinya Santrinya Santri Baru Masuk Pondok Seminggu Tidak Kerasan Ketemu Bunyainya Belum Ilmu Yang Dilihat Yang Dilihat Teram Para Ustadah Anda Uswah Anda Suritola Dan Baju Pun Sama Kadang Orang Tidak Memandang Yang 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 Baik Yang Positif Kadang Mandang Yang Negatif Makanya Suritola Itu Penting Makanya Kita Hal Itu Adalah Contoh Itu Perilagu Beri contoh Yang Baik Baik Kita Harus Banyak Minta Maaf Kepada Orang Yang Belum Menutup Aurad Padahal Kami Hanya Bicarakan Kebenaran Khawatir Ada Yang Tersinggung Merasaannya Sementara Kami Tidak Ingin Nyinggung Perasaan Siapapun Yang Sering Buka Aurad Tapi Sembalik Yang Kami Sungguh Sangat Cinta Kepada Mereka Sehingga Doa Yang Selalu Kami Panjatkan Adalah Ya Allah Jika Ada Saudari Kami Yang Masih Sering Buka Aurad Kami Selalu Berdoa Ampuni Mereka Ya Allah Dan Berikan Hidayah Jangan Kapok Nganci Di Sini Ibu Yang Di Belakang Jangan Enggak Enak Benar Bu Tiap Hari Sama Umik Ditanya Gerudung Gerudung Jangan Jangan Umik Sekongkol Dengan Bu Ya Enggak Enggak Sekongkol Bu Umik Memang Kalau Punya Pertanyaan Kadang Ini penting Pertanyaan Penting Karena Umik Langsung Berinteraksi Dengan Saudari Saudari Kita Kadang Kadang Umik Lihat Ada Saudari Kita Yang Subhanallah Dia Salih Baik Tapi Kadang Belum Biasa Dengan Menutup Aurad Yang Baik Karena Cintanya Umik Maka Pengen Disampaikan Insya Allah Semuanya Ahli Surga Dan Tolong Yang Lembut Hei Para Suami Mungkin Ada Di Antara Kita Yang Anaknya Berdiri Di Depan Pintu Ambil Marah Marah Kalau Tidak Baga Cil Awas Nanti Anak Bapak Ibu Jadi Tidak Senang Bahkan Mungkin Menjadi Musuh Nanti Sebab Nabi Mengajak Kepada Kebaikan Adalah Dengan Kelembutan Dengan Kasih Sayang Cuman Mengingatkan Harus Menunjukkan Kalau Ini Adalah Salah Menunjukkan Kalau Ini Batil Akan Tetap Dengan Kelembutan Kita Cinta Banyak Diantar Mereka Yang Melanggar Allah Seperti Masalah Menutup Awrat Karena Belum Mengerti Hukumnya Bahkan Mengerti Hukumnya Kadang Lingkungannya Terlalu Kuat Dengan Seperti Itu Jadi Berat Belum Biasa Perlu Proses Perlu Proses Sedikit Demi Sedikit Sempurna Menutup Awrat Nanti Perlahan Sempurna Sampai Masya Allah Dan Pandanglah Allah Ingin Cari Ridha Allah Kalau Sudah Kita Menjadi Ridha Allah Menjadikan Orang Di Kiri Kanan Kita Bakal Ridha Sudah Tidak Usah Pusing Suami Anda Akan Semakin Cinta Di Kiri Kanan Anda Akan Cinta Allah Berikan Berikan Kemudahan Dengan Kebatuan Dan Sebetulnya Membahasa Masalah Awrat Bukan Sangat Penting Kenapa Berzinaan Segala Macam Berangkat Dari Situ Semuanya Sehingga Kita Ingin Mencetak Wanita Wanita Kita Adalah Wanita Yang Sangat Pemalu Merasa Tersinggung Jika Fotonya Diambil Sama Orang Merasa Tersinggung Jika Ada Yang Mencuri Untuk Bisa Diambil Gambarnya Dia Tidak Terima Karena Dia Wanita Mulia Tapi Kalau Nanti Rendah Dan Murah Dipamer Saat Sekujur Tubuhnya Dibuka Lihat Semua Orang Mengatakan Itu Murah Biarpun Orang Yang Tidak Bener Ibu Tidak Baik Seorang Ibu Yang Solehah Beres Kalau Solehah Ada Seorang Ibu Yang Tidak Baik Dia Juga Tidak Suka Menutup Aurot Tapi Dia Akhirnya Punya Calon Menantu Punya Menantu Calon Menantu Menantunya Salon Menantunya Itu Dua Yang Satu Adalah Menutup Aurot Cantik Sama Cantik Cantik Kaya Kaya Supel Luas Luas Pergaulannya Cuman Bedanya Yang Pertama Itu Yang Pertama Itu Rapi Menutup Aurot Tidak Senang Kalau Wajahnya Dilihat oleh Kaum Laki Laki Tidak Senang Kalau Lekuk Tubuhnya Diperhatikan Kaum Laki Laki Ini Calon Nantu Ibu Yang Pertama Yang Kedua Calon Ibu Yang Kedua Ini Masya Fotonya Dimana Ayo Ibu Pilih Yang Mana Yang Pertama Yang Kedua Pertama Dia Adalah Soleha Insya Allah Ini Gambarannya Kayak Begitu Baik Ini Saja Insya Semoga Allah Mengampuni Kita Semua Ada Pertanyaan Tertulis Jika Ada Remaja Putri Ingin Menikah Karena Tidak Bisa Menjaga Maaf Akan Tapi Di Saat Minta Izin Kepada Orang Tua Dilarang Karena Umurnya Yang Masih Belia Saja Masih Semangat Belajar Takut Dikarenakan Menikah Menjadi Masa Depan Tidak Tercapai Ini Yang Harus Dipangkas Kita Ingin Memberi Meyakinkan Bahwasannya Kami Kita Ingin Membuat Satu Keyakinan Di Masyarakat Atau Sekaligus Budaya Bahwasannya Pernikahan Tidak Menghalangi Seseorang Menuntut Ilmu Selama Ini Memang Keyakinan Di Masyarakat Kalau Sudah Nikah Terhenti Semuanya Belajar Tidak Bisa Dan Sebagainya Tapi Kita Sembaliknya Sekarang Kita Permudah Pernikahan Karena Zaman Rusak Bersindahan Di Mana Kita Ngeri Kalau Kita Sudah Makanya Kadang-kadang Kita Buka Konsultasi Pusing Sehingga Sekarang Banyak Ditutup Konsultasi Saya Pengen Dengar Umat Ini Baik-baik Saja Umroh Aji Mati Husnul Khotimah Kita Dengar Itu Saja Di Saat Dengar Problem Mabuk Kita Pusing SMS Kita Jarang Saya Buka Kalau SMA Mau Konsul Tidak Tidak Konsul Apalagi Ini Ternyata Anakku Hamil Ini Anakku Ini Masya Allah Zaman Sudah Rusak Seperti Begini Bahkan Di Sebuah Laboratorium Ditemukan Bahwasannya Ada Anak Kecil Dipikir Sakit Mah Ternyata Setelah Dicek Terbukti Dia Adalah Hamil Kita Pikir Hanya Satu Dua Ternyata Banyak Dan Ternyata Ini Kasus Hampir Setiap Laboratorium Sudah Begitulah Kalau Orang Tua Masih Mempersulit Pernikahan Anaknya Apakah Pengen Masuk Neraka Paling Dalam Agak Marah Kalau Sudah Begini Bu Ya Para Para Orang Tua Kau Persulit Pernikahan Anakmu Mau Mencebur Neraka Dengan Perzinahan Anakmu Permudahlah Urusan Pernikahan Anakmu Sudah Masalah Sekolah Bisa Dilanjutkan Bersama Sama Tapi Urusan Yang Satu Ini Masya Allah Zaman Ini Bukan Seperti Zaman Mudulu Kalau Zaman Mudulu Aman Tidak Ada Televisi Televisi Pun Yang Punya Pak Lurah Saja Film Hanya Malam Ahad Saja Namanya Apa Itu Lagu Lagu Sangat Jarang Tapi Sekarang Lihat Di HPD Ini Semuanya Laka Orang Tua Masih Mempersulit Hidup Zaman Dulu Kita Harus Paham Makna Ini Para Orang Tua Yang Mendengar Suara Tolong Permudah Urusan Pernikahan Anak Anak Kita Ada Masalah Sekolah Tetap Mereka Harus Melanjutkan Sekolah Melanjutkan Sekolah InsyaAllah Tidak Akan Menghalang Itu Semuanya Tapi Kekharoman Itu Akan Menghilangkan Keberkahan Hidup Di Dunia Keberkahan Hidup Di Akhirat Semoga Allah Mudahkan Tersumah Ini Seorang Anak Menginginkan Menikah Tapi Orang Tanya Tidak Dikasih Diizinkannya Itu Kelihatannya Orang Tanya Tidak Pernah Ngaji Di Sini Makanya Bawa Bapak Ibumu Ngaji Sini Kalau Bermudah Urusan Pernikahan Kalau Sudah Seorang Anak Mengatakan Saya Ingin Menikah Karena Menikah Itu Bagi Seorang Wanita Khususnya Malu Seorang Wanita Ngomong Begitu Kalau Belum Waktunya Dia Ngomong Nikah Pasti Marah Dia Sudah Berani Berkata Bertanya Berarti Sudah Sangat Membutuhkan Hei Para Bapak Ibu Jangan Kau Pandang Putrimu Sebagai Seorang Putri Terus Sampai Mati Tapi Ingat Putrimu Adalah Seorang Wanita Yang Punya Kebutuhan Khusus Dan Wahai Bapak Ibu Jangan Kau Pandang Anak Laki Lakimu Sebagai Seorang Anak Sepanjang Hidupnya Engkau Harus Pandang Mereka Sebagai Seorang Pria Yang Butuh Punya Kebutuhan Yang Tidak Bisa Diwakilkan Kepada Siapapun Baik Insya Allah Mudahkan Wahai Para Orang Pernikahan Nikah 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 Sekolah Sekolah Karir Tetap Baik Karir Tetap Menjal Karir Tapi dengan Halal Dengan Rita Allah Dan Misalnya Lebih Konsentrasi Pulang Mantap Kalau Yang Lain Masih Lantur Kesana Kemari Dia Punya Tanggung Jawab Punya Keluarga Punya Pulang Ke rumah Yang Lain Ngopi Sana Mampir Kerdu Sana Janjian Sana Nginap Sidi Masya Allah Baik Pacaran Menjaga Anak Keterunan Kita Semuanya Dari Zina Menjauhkan Dari Zina